Intro Halo semua, selamat datang di The Koplak Channel Seperti tahun-tahun lalu sebelumnya, Yamaha M Slash atau sekarang dengan nama MT15 resmi dirilis juga di Thailand Kalau dilihat secara bentuk, yang jelas mengisyaratkan perubahan drastis dari sisi tampilan Nah sebelum kita bahas video ini, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini Untuk tampilan, sota nampak garis tajam tapi lebih membulat Kekar dengan aksen kaya maskel bike, kaki terlihat lebih bulat dan besar Serta subframe tidak lagi tinggi seperti versi sebelumnya Nah, kalau sobat perhatiin, desain handlampnya punya dua bagian Di atas dan ada lampu LED proyektor di bagian bawah Hal ini yang mendukung kegantengan dari Yamaha MT15 ini adalah bagian kaki-kaki Penggunaan suspensi USB dengan velg lebar seperti halnya pada Yamaha R15 Mengenai fitur Fitur standar Yamaha sudah pasti hadir di Yamaha MT15 2019 ini Mulai dari Full Digital Speedometer, Lampu Hazard, hingga Swing Arm Banana yang jadi ciri khas Yamaha Lantas, bagaimana spesifikasi sang UMT15 ini? Secara mesin identik dengan Fiction Air atau New Air 15 SOHC 155 cc, 6 percepatan plus VVA, assist and sleeper clutch, lampu hazard, dan berbagai fitur lainnya Harapannya sih akan seirit Fiction Air atau New Air 15 secara basis mesinnya adalah sama Pada desain jok, model tandem dengan model desain mengecil ke belakang Dilengkapi rear fin tergantung dengan stop lamp LED tanpa adanya grip besi untuk pegangan Untuk ukuran ban belakang lumayan lebih gambot Disinyalir berukuran 140 x 17 Mengenai masalah harga Yamaha MT15 ini di Thailand sana dihargai sekitar 98.500 baht Atau sekitar 45 jutaan rupiah Nah, itu tadi sedikit opini tentang new MT15 yang baru saja dirilis di Thailand Menurut kalian, soal desain gimana sob? Terus, soal harga, kira-kira berapa estimasinya misal dijual di Indonesia? Jangan lupa tinggalkan komentarnya Semoga bermanfaat